Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mang tabi'ahu ila yaumil qiyam para pemirsa Tribun TV dimanapun anda berada mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat diberikan barokah dan diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah bahwa kita ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah banyak diberikan hal-hal yang bisa kita beraktifitas tetapi tentunya hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan sesama manusia harus tetap dijaga bagaimana cara menjaga hubungan kita dengan Allah dan bagaimana berhubungan kita dengan sesama manusia supaya terus langgang disayangi oleh Allah juga dihormati dengan sesama manusia ada satu sifat sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah dan sifat ini pun adalah juga tidak disukai oleh sesama manusia yaitu sifat sombong sifat sombong ini adalah berawal dari makhluk yang namanya iblis iblis ini ketika diperintahkan oleh Allah beserta malaikat untuk sujud sujud yang dimaksud disini adalah sujud penghormatan layaknya kita membungkuk kepada orang yang kita hormati itu yang dimaksud sujud jadi bukan sujud seperti kita sujud sholat diperintahkan usjudu li'adama fasajadu illa iblis semuanya sujud semuanya hormat atas perintah Allah tapi ternyata illa iblis kecuali iblis yang tidak melakukan itu akhirnya Allah bertanya kepada iblis kola ma manaaka Allah tasjuda idh amartuk apa gerangan apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan padamu apa jawab iblis dalam surat al-araf menjawab menjawab kola ana khairum minhu saya lebih baik dari dia kolaqtani minnar wa kolaqtahu miomti engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah ini iblis mencari-cari dalil seolah-olah dirinya lebih hebat daripada Adam dengan mengatakan api itu lebih mulia daripada tanah nah ini logika yang mana dia katakan bahwa api itu lebih mulia dari tanah akhirnya dia diusir oleh Allah dari surga artinya apa bahwa kesombongan itu bisa menyebabkan siapapun orang tidak bisa masuk surga ini contohnya yang sudah ada di surga saja diusir oleh Allah kesombongan apapun yang kita lakukan apakah itu kesombongan karena keilmuan kita lebih pintar dari orang lain kita lebih pandai titel akademik kita lebih banyak daripada yang lain apakah itu Allah di sana lebih alim dan di sana juga ada orang yang lebih alim dari kita apakah kita menyombongkan diri itu adalah akibat harta kita yang banyak di sana ada makhluk yang kaya raya ya tentunya di sana Allah paling kaya ada korun contohnya orang kaya tetapi dihancurkan oleh Allah ada penguasa yang hebat yang tidak mau diturun turunkan selama menjabat seperti Fir'aun dia menyombongkan diri ternyata dia dihancurkan oleh Allah kegagahan kecantikan itu juga akan habis apa yang kita sombongkan hidup di dunia ini tidak ada modal yang harus kita sombongkan di dunia ini di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan wa'ibadurrahman allazina yamsuna alal ardi hauna wa'idha khatabahum aljahiluna qalu salama ciri-ciri ibadurrahman kekasih Allah hamba-hambanya Allah yang dikasihani oleh Allah adalah mereka yang tidak menyombongkan diri kalau berjalan di muka bumi ini meskipun ada orang yang jahil yang menyapanya bahkan mencercaknya dia justru menjawabnya dengan salama dengan hormat tidak dengan membalas hal-hal yang tidak baik ini adalah merupakan sombong yang tentunya sombong ini akan membahayakan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia mudah-mudahan ada manfaatnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati